bismillahirrohmanirrohim buat kamu para pejuang CPNS yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD di tes CPNS tahun ini ada baiknya kamu mengikuti video ini sampai habis karena saya sebagai salah seorang alumni yang sudah lulus di tes CPNS tahun 2017 akan berbagi bocoran dan juga tips cara menjawab soal-soal di tes SKD CPNS tahun ini dari mulai tes wawasan kebangsaan, TWK tes intelijasi umum atau TU dan juga tes karakter pribadi atau TKP selamat berjumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam so let's get started Assalamualaikum teman-teman semoga saya selalu ya seperti sudah janji saya sebelumnya jika sebelumnya saya sudah sharing mengenai passing grade dan juga tips bagaimana secara umum untuk mengerjakan atau menjawab soal-soal CPNS yang teman-teman bisa cek di video saya sebelum ini nah kali ini saya akan sharing bagaimana cara menjawab soal-soal ya teman-teman ini bukan bocoran soal ya karena jika teman-teman masih menggunakan metode menghafal jadi teman-teman banyak latihan soal lalu ratusan ribuan sampai teman-teman overload dan stress gitu karena menghafalkan soal dan juga kunci jawabannya saya bisa pastikan bahwa hal itu tidak akan bermanfaat atau memberikan hasil yang positif untuk teman-teman ketika tes nanti karena jika teman-teman berharap dengan menghafalkan soal dan juga kunci jawabannya itu nanti akan keluar soal yang sama di tes SKD nanti itu mungkin kemungkinannya 1% atau mungkin kurang ya karena saya yakin soal di tes CPNS itu sangat banyak dan hampir tidak mungkin soal-soal sudah dikeluarkan sebelumnya itu akan keluar lagi di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya jadi saya berpikiran bahwa akan lebih baik jika teman-teman tahu bagaimana cara mau menjawab soalnya bukan hanya asal pilih A, B, C, C, D sampai E ya tapi tahu tujuan soalnya dan juga apa jawaban yang diminta atau diharapkan dari soal tersebut nah itu akan lebih manfaat teman-teman karena ketika teman-teman bertemu dengan soal seperti apapun teman-teman akan bisa menjawabnya dan menggunakan pengetahuan dan juga logika setanalar yang teman-teman dapatkan selama ini untuk menjawab soal-soal tersebut ya nah sebelum kita lanjut lagi saya ingin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya dan memberikan dukung kepada channel ini yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman dan banyak orang apalagi kalau teman-teman sudah share dan berbagi video ini sebanyak mungkin sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak lagi ya tapi buat teman-teman yang belum subscribe share atau like ya cukup tahu aja deh oke kita mulai aja ya nah jadi teman-teman hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu di tiap elemen dalam tes SKD itu baik itu baik itu di TWK tes wawasan kebangsaan TIU atau tes intelijensi umum dan juga tes karakter pribadi atau UTKP itu materinya atau apa saja kisi-kisi ya kisi-kisi soal yang nanti akan keluar nah semua hal tersebut sebetulnya sudah ada di keputusan Menteri PAN-RB Kemen PAN-RB nomor 1023 tahun 2021 teman-teman jadi situ sudah ada materinya sudah ada topik-topiknya lah kurang lebih seperti itu yang kita katakan kisi-kisi itu dan apa yang perlu teman-teman jawab di sana ya nah disini saya akan coba bedah dari per materi yang ada di tes SKD itu dan apa yang tips yang kira-kira teman-teman dapat ambil ya untuk menjawab soal tersebut ya nah ini teman-teman ini sudah saya ambilkan ini karena kebetulan file PDF-nya itu kurang asesibel lah jadi saya scan dengan OCR dan hasilnya kurang sempurna tapi bisa terbaca lah ya gitu nah jadi teman-teman para pejuan CPNS nih baik yang peserta di formasi umum formasi disabilitas diaspora atau juga yang lain-lain nah untuk yang pertama itu kan kita ada TWK tes ruasa kebangsaan yang itu ada sekitar 30 soal tiap soal itu berbebot nilai 5 kalau benar kalau salah itu tidak minus dan kalau tidak dijawab juga 0 gitu nilainya ya jadi saya sudah berbagi tips di video sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya kalau misalnya dengan metode seperti itu ya jadi 30 soal nilai maksimum berarti 5 kali 30 berapa 150 poin nah materinya ada beberapa hal ini teman-teman nah yang pertama itu nasionalisme ya nah kita perlu cek disini nah jadi nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional nah ini apa sih teman-teman soalnya kira-kira seperti apa nah ini namanya nasionalisme itu kan nasionalisme itu kan adalah rasa cinta tanah air ya sebetulnya rasa cinta tanah air jadi soal-soal disini mungkin ada kaitannya dengan soal-soal pengetahuan seperti sejarah ya kan karena kan bangsa yang mencintai tanah air itu adalah menghargai pahlawannya sehingga dengan kata lain mencintai sejarahnya juga nah tapi lah disini tujuannya apa mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuannya sama dengan mempertahankan identitas teman-teman jadi usahakan di soal-soal yang tipe seperti ini jawaban teman-teman itu adalah jawaban yang selalu mengarah pada ini untuk kepentingan nasional misalnya contoh gini ya contoh gini misalnya ada soal tentang misalnya ada perang dagang perang dagang antara US dengan China misalnya ya mungkin gak seserana ini tapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana atau kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia gitu ya ya kita harus lihat pilihannya nanti pilihannya adalah harus yang isinya itu mengutamakan kepentingan nasional jadi kalau misalnya ada pilihan jawaban misalnya oh kita lebih baik beraliansi dengan China atau pilihan beraliansi dengan Amerika atau misalnya ada jawabannya lagi misalnya politik bebas aktif yang bekerjasama dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa nah berarti kurang lebih itu jawabannya teman-teman jadi cari ketika bertemu dengan soal-soal berhubungan nasionalisme ini atau sejarah atau yang berhubungan kepentingan nasional harus cari bahwa jawabannya itu yang mengarah pada kepentingan nasional atau bangsa Indonesia itu yang terdepannya seperti itu ya kayak katanya si Donald mantan presiden Amerika Mr. Donald Trump ya Amerika first nah kalau ini Indonesia first tapi gak begitu juga sih gak se ekstrim itu nah tapi pokoknya untuk kepentingan nasional ya oke materi kedua itu ada integritas nah lihat ini tujuannya apa dengan tujuannya itu mampu menjunjung tinggi kejujuran ketangguhan komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional teman-teman nah ini nanti soal-soal yang berhubungan dengan integritas ini ya ya ada kaitannya dengan tujuan adalah ini untuk mewujudkan kejujuran kalau apalagi nih ketangguhan komitmen dan konsistensi satu kesatuan sikap untuk tujuan nasional jadi misalnya kayak ada contoh soal misalnya menanyakan apa ya misalnya ya yang berhubungan dengan ini ya misalnya cara pergaulan dalam hubungan internasional misalnya gitu ya ya kita harus jawabnya adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini kejujuran terus juga komitmen konsistensi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan nasional tujuan nasional itu apa sih tujuan nasional itu adalah yang ada di pembukaan undang 45 itu loh ya yang teman-teman bisa cek di sana nanti ya tujuan nasional itu itu teman-teman harus ya hapat di luar kepala lah pembukaan kan sering selalu dibacakan di setiap pacara ya gitu jadi yang yang dengan memwujudkan bla 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 itu kan ada banyak disitu ya cita-cita nasional yang penjelasan kehidupan bangsa dan seterusnya itu ya nah berikutnya apa setelah nasionalisme integritas bela negara nah ini lihat ini bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara nah ini ya pasti ya soal-soalnya berhubungan dengan itu ya ketika ada soal-soal yang terkait dengan bela negara ya pasti harus diarahkan jawabannya itu ya berhubungan dengan bahwa bagaimana bahasa Indonesia tetap eksis tetap berperan ya kan eksis itu berperan nah eksis dengan negara nah itu berperan itu ya sesuai dengan kebijakan politik kita politik bebas aktif itu sering banget ditanyakan ya bahwa kita tidak memihak tapi kita tetap aktif dalam pergaulan internasional gitu ya oke nasionalisme integritas bela negara pilar negara nah dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila NONO 45 NKRI NKRI dan BINIKA Tunggal IKA nah itu kan 4 pilar negara kita ya ada UD 45 Pancasila UD 45 NKRI dan BINIKA Tunggal IKA nah itu pasti ada soal-soal yang keluar seperti itu teman-teman jadi ada baiknya teman-teman ya pahami lah ya pahami dan juga baca-baca UD 45 kita misalnya ada berapa amandemen 1,2,3,4 itu perlu dipahami juga soal historisnya lalu mengenai dasar negara Pancasila itu kan dulu kayak misalnya ada soal ada sejarahnya itu yang ada diaktifannya kembali UD 45 kayak dikit presiden tahun 59 itu kan 5 Juli 59 lalu tentang NKRI NKRI ini pasti kaitannya dengan ini teman-teman kayak kan kita ada perubahannya dari dulu ada RIS ya kan Republik Indonesia Serikat lalu kayak misalnya awal itu provinsi kita ada berapa misalnya lalu jadi RIS lalu balik lagi ke NKRI dan lain-lain itu ya kayak ada luar negara kayak negara Indonesia Serikat ada Pasundan gitu-gitu nah itu itu sejarah tuh balik ya teman-teman lalu juga Bineka Tunggal Ika ya dari hal yang paling sederhana misalnya tentang simbol negara kayak ada yang melambangkan angka 17, 8, dan 45 itu apa apa sisik apa ekor itu teman-teman bisa cari semua itu bisa cari informasi di googling ya gitu oke next nah bahasa Indonesia dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara nah ini biasanya terkait dengan ini ya fungsi bahasa misalnya fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu atau misalnya ada soal bahasa Indonesia digunakan oleh bangsa Indonesia dengan berbagai suku dan lain-lain untuk bisa berkomunikasi bla bla itu adalah fungsi bahasa sebagai apa misalnya bahasa Indonesia sebagai apa nah itu ada disitu teman-teman jawabannya ya bahwa ini harus teman-teman arahkan bahwa nah bahasa Indonesia yang sangat penting digunakan dalam masyarakat teman-teman bisa cek lah ya nanti bisa cek juga kalau ada soal-soal seperti itu ya berarti kira-kira ya pertanyaannya kurang-lain seperti itu bahwa bahasa Indonesia itu peranannya fungsinya sebagai apa aja misalnya ada lingua frangka ya kan bahwa bahasa Indonesia dari bahasa Melayu ya sebagai lingua frangka dulu sebelum ada bahasa Indonesia pun sudah menggunakan bahasa Melayu misalnya dan lain-lain ya ada ketenat sejarah juga lah ya gitu oke itu buat TWK teman-teman jadi 30 soal 100 maksimal 150 dan batas minimumnya itu atau passing grade-nya 60 atau 65 ya kamu bisa koreksi nanti di kolom komentar kalau saya salah kalau buat teman-teman penyanyi disabilitas tidak ada ambang batasnya tapi informasi umum ada minimal 60 atau 65 saya lupa nah tidak sulit lah harusnya ya teman-teman bisa kerjakan beberapa soal yang teman-teman yakin dan strategis sudah saya bagikan di video sebelumnya ya oke next ini ada tes intelijensi umum ini kadang-kadang menantang ya tapi kalau kita tahu tujuannya enak sebetulnya ada beberapa hal ya pertama tuh kemampuan verbal nah kemampuan verbal ini ada analogi nah ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain nah misalnya begini menghubungkan jadi kalau teman-teman nanti ketemu misalnya soal ada pasien rumah sakit masih ini titik-titik nah jangan bingung gitu kan biasanya kan kalau oh rumah sakit bangunan gitu kan oh pasti stasiun nih nah padahal jawabannya itu adalah kereta api teman-teman karena pasien itu berada di mana sih di rumah sakit betul kan masinis berada di mana dia bukan di stasiun kalau stasiun itu ada kepala stasiun tapi dia selalu ada di dalam kereta api gitu jadi caranya adalah lihat dulu kata pertama ini apa lalu dicek pilihan-pilihan jawabannya ada apa saja lalu coba asosiasikan yang diinginkan ini apa gitu oh pasien rumah sakit itu berarti dia di dalam rumah sakit nah masinis di dalam apa ya atau misalnya ada bintang langit berarti bintang di langit rumput di apa apa ya kalau ada pilihannya lapangan atau tanah itu berarti jawabannya itu teman-teman jadi teman-teman jangan bingung ketika soal seperti ini dan ini harusnya bisa dikerjakan dengan cepat jangan banyakan mikir soalnya kalau misalnya kebanyakan mikir nanti malah akhirnya menjadi salah gunakan first instinct teman-teman ketika ketemu soal seperti ini oke next nah nih silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dan dari dua pernyataan yang diberikan nah itu jadi menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan kadang-kadang pertanyaannya sering ada satu pertanyaan titik-titik kesimpulan jadi bisa ditanyakan pernyatannya apa atau kesimpulannya apa tapi sih umumnya harusnya kesimpulannya jadi kalau ketemu soal seperti ini gak usah bingung gitu tujuannya adalah mencari kesimpulan misalnya contoh gini jika hujan maka jika hujan maka saya pakai payung gitu ya jika hujan saya pakai payung lalu pernyataan keduanya apa sekarang hujan berarti kesimpulannya apa saya pakai payung ya kan karena tadi awalnya jika hujan saya pakai payung sekarang hujan ya kesimpulannya saya pakai payung gitu ya misalnya contoh begini misalnya gini semua misalnya gini semua penjahat dipenjara misalnya gitu ya nah terus ada pernyataan kedua sebagian sebagian anak jalanan misalnya ya itu penjahat misalnya gitu ya contoh aja misalnya nah kesimpulannya apa kesimpulannya adalah sebagian anak jalanan dipenjara betul kan gitu karena sebagian itu jahat dan semua penjahat itu tadi di penjara jadi sebagian anak jalanannya itu di penjara nah kalau ketemu seperti ini sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman jadi gunakan benar-benar nalar teman-teman untuk menjawab ini jangan pusing sama pilihannya pasti ada pengecohnya tapi lihat hubungan-hubungannya dan bagiannya kesimpulannya gitu ya oke lalu yang berikutnya ada analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan ini biasanya itu lihat ini tujuannya ya mengukur kemampuan menganalisis informasi lalu menarik kesimpulan ini biasanya itu kayak semacam ada berupa diberikan tabel atau bagan yang disana nanti ada data atau mungkin bisa juga dalam bentuk teks ya bentuk teks juga bisa kayak paragraf-paragraf gitu dan nanti diminta untuk menganalisis dan menarik kesimpulan gitu ini perlu strategi ya strateginya apa teman-teman baca soalnya dulu yang diminta nih apa jadi teman-teman nanti bisa langsung baca datanya soal yang kebutuhan itu strateginya nah lalu di tujuannya ada kemampuan numerik yang pertama itu ada berhitung ya kemampuan hitung sederhana lah ya jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya ketemu soal yang simple dan lalu berpikir masa sih segampang ini gitu enggak itu emang ada kadang-kadang soal-soal yang sederhana banget malah kalau teman-teman pikirin dan bener gak sih ini jawabannya jangan-jangan menjebak segala-galanya artinya malah habis waktu tapi memang kalau soal itu hanya berhitung yaudah itu aja gitu ya oke lanjut lagi ya guys nah di kemampuan numerik ini yang berikutnya itu ada ini numerik dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan aritmatik gitu ya jadi kalau misalnya nanti ada soal kayak misalnya satu dua atau misalnya gampang gini ya satu tiga lima tujuh titik 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 nah lanjutnya berapa itu kan kayaknya polanya kan angka ganjil ya berarti ya lanjutnya berarti sembilan sebelas tiga belas nah gitu contohnya tapi kadang-kadang ada yang simple kadang-kadang ada yang rumit juga gitu kayak misalnya membentuk pola-pola gitu lah nah itu nanti tipsnya itu kalau dari saya jangan lama-lama dipikirin tapi langsung cek pilihan jawabannya gitu ya langsung cek pilihan jawabannya mana yang kira-kira make sense atau bisa masuk akal buat nyambungin ke direct angka itu karena kalau dipikirin kadang-kadang gak ketemu kalau kita gak langsung baca pilihan jawabannya jadi baca pilihan jawabannya juga gitu ya nanti kira-kira mana yang cocok nah itu ada perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif jadi misalnya contoh kayak gini sih yang gampang misalnya ini kan tujuannya memperbandingkannya jadi kayak misalnya soalnya itu jarak sebenarnya dari kota A sorry misalnya jarak dari kota A sampai kota B di peta itu misalnya 6 cm nah lalu jarak sebetulnya kota A ke kota B adalah misalnya 600 km nah berapa skala peta yang dipakai misalnya gitu ya itu kan memperbandingkan jadi ada dua angka jadi perbandingannya seperti apa lalu misalnya kayak ada lagi misalnya gini misalnya 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 menambah volume oke misalnya misalnya gini dengan menabung 1 juta itu kan misalnya si A mendapatkan bunga 10 ribu nah berapa jika menabung 10 juta misalnya gitu dengan bunga yang sama misalnya gitu ya dengan tingkat bunga yang sama itu memperbandingkan kuantitas ya nah lalu berikutnya ada soal cerita tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dan informasi yang diberikan ini simpel sih teman-teman seperti soal cerita soal matematika pada umumnya gitu ya misalnya ada soal cerita apa nanti itu akan ada tinggitungannya tapi tipe sekali lagi jangan lupa untuk ini teman-teman langsung jangan jangan baca ceritanya dulu tapi baca soalnya dulu ya yang dicari apa gitu jadi akan lebih mudah nanti teman-teman untuk menemukan jawabannya atau mencari jawabannya ya nah pokoknya salah selain itu juga teman-teman kayak misalnya konsep-konsep yang tadi ya kayak misalnya ada asosiasi ada silogisme itu sebetulnya ada beberapa jenis teman-teman itu nanti teman-teman bisa aja googling nanti teman-teman akan dapat informasinya ada jenis apa aja silogisme gitu ya yang penting teman-teman tahu tipe-tipenya ada apa aja dan tujuan soalnya dan bagaimana cara menjawabnya oke next di tiw ini ada lagi kemampuan figural ya nah ini kalau disclaimer ini buat teman-teman yang peserta yang formasi disabilitas dan yang tunanetra ini biasanya soal-soal untuk yang figural ini ditiadakan ya karena memang sulit untuk mengaksesnya karena visual sekali gitu tapi ada kemungkinan diganti dengan soal tipe yang lain nah ini sama ada analogi mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu lalu menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain ya lalu ada ketidaksamaan ya kayak semacam untuk mengukur ketidaksamaan ya misalnya ada dua gambar nanti suruh cari apa yang tidak sama gitu lalu serial nah mengukur kemampuan individu untuk melihat pola ini yang mirip-mirip kayak tadi lah ya kemampuan numerik ya kalau dan verbal kalau tadi kan ada asosiasi terus ada pertidaksamaan ini kan mirip kayak membandingkan ya kan lalu ada serial ini kan kayak diarat ukur sebetulnya ada pola-pola gambar gitu ya untuk pola tertentu itu buat you teman-teman lalu next oh ya tiw itu ada 35 soal dan tiap soal bernilai 5 dan dan minimumnya itu untuk formasi yang 80 untuk yang formasi disabilitas 60 ya jadi harusnya tidak sulit untuk melampu itu ini saya dulu pas ini masih ingat saya dapet nilai ngepas sih 80 gitu ya tapi itu nanti akhir video saya ceritain lagi oke lanjut TKP ya tes keperibadian korrek tes karakter pribadi nah ini ada beberapa elemen juga ini ada salah satu ini yang paling menarik ini teman-teman sebetulnya TKP itu paling banyak sendiri ada 45 soal lalu tiap soal itu uniknya disini nilainya tidak benar-salah tetapi semuanya bisa benar dan nilainya itu 5 4 3 2 1 yang paling benar 5 dibawahnya 4 3 2 1 nah lalu bagaimana cara menjawabnya ini semuanya nanti jawabannya akan terasa benar semua teman-teman tapi kuncinya adalah disini teman-teman harus tahu tujuan soal ini apa dan yang perlu dijawab oleh soal ini apa jadi memang disini dalam hal ini ya teman-teman bukan untuk belajar tidak jujur ya tetapi jawablah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal kalau misalnya tidak sesuai dengan yang apa teman-teman pikirkan atau lakukan selama ini anggap ini sebagai pembelajaran ya bahwa nanti ketika misli jadi PNS adalah sikap-sikap ini yang perlu dilatih dan juga dilakukan gitu ya kalau misalnya teman-teman bisa menjawab sesuai dengan tujuannya insya Allah akan dapat poin penuh nih tiap ini 5 lumayan loh dan passing grade nya itu 166 tapi dapat 15 soal harusnya tidak tidak sulit untuk mendapatkan batas ini tapi seperti pengalaman di 2019 itu sorry 2018 ya itu waktu itu sempat heboh karena banyak yang menganggap TKP nya susah dan banyak yang tidak lolos malah gara-gara TKP disini ya padahal ini harusnya jadi nilai yang bisa dioptimalkan nih karena tidak perlu hitungan cukup sekali baca lalu apa jawabannya langsung dipilih gitu ya nah yang pertama itu ada pelayanan publik ininya temanya lihat ini pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramat-tamahan dalam bekerja yang efektif bisa menilai kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas menangnya dimiliki nah ini kaitannya gini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang kaitannya dengan pelayanan publik misalnya kayak layanan apa atau bagaimana cara anda untuk melayani misalnya ada contoh kasus di kantor kelurahan dan ada yang misalnya ingin membuat KTP misalnya ya teman-teman harus jawab disini sesuai dengan ini tujuannya adalah ada ramah tamah efektif memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan memenang jadi misalnya ada pilihannya misalnya gini kalau pilihan jawabannya itu adalah meminta uang itu pasti salah ya pasti salah atau meminta uang pelicin misalnya gitu atau memudahkan misalnya salah atau kalau misalnya ada pilihannya lagi itu malah yang berlebihan misalnya contoh prosedur itu harusnya dalam waktu 3 hari tapi teman-teman menyelesaikannya itu dalam waktu 5 menit misalnya nah tapi kan itu tidak selesai prosedur gitu ya kalau prosedur misalnya ada waktunya misalnya paling cepat 1 hari dan paling lama 3 hari berarti selesai dalam waktu 1 hari gitu karena bisa jadi kalau terlalu cepat mungkin ada unsur kekeluargaan disana atau bagaimana gitu jadi ini yang penting ramah-tamah jadi ada poinnya itu ramah efisien ya kan efisien lalu ada kepuasan dari pelanggan dari atau dari masyarakat yang dilahirnya dan juga sesuai dengan pemenang jadi jangan melakukan hal-hal di luar pemenangnya gitu ya seperti itu itu satu jadi jawabnya sesuai dengan ini lo ketemu anda penilai poin 5 terus berikutnya jejaring kerja tujuan mampu membangun membina hubungan bekerjasama berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif nah jadi ini biasanya itu kayak semacam dikasih contoh kasus lalu ada tentang pertanyaan bagaimana teman-teman bekerja dalam tim dan lain-lain atau misalnya ketika ada satu pekerjaan bagaimana membagi pekerjaan itu nah ini akan mengukur nih bahwa kalau misalnya konteks dalam pekerjaan tim ya harus dilakukan dengan tim dan efektif gitu ya jangan misalnya agar ada pilihannya agar lebih efisien saya kerjakan sendiri semuanya itu pasti salah gitu ya karena disini konteksnya adalah jejaring kerja jadi harus ada kerjasama kolaborasi tapi tetap efektif tujuannya disitu teman-teman ya lalu next sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi bekerja sebagai efektif dalam masyarakat majemuk terhadap beragam agama suku budaya dan sebagainya jadi ini kurang lebih sama nih seperti misalnya bekerja dalam nanti ada contoh kasus misalnya bagaimana bekerja dengan tim yang tidak dengan orang yang satu suku misalnya nanti kayak misalnya akan diminta pendapatnya bagaimana untuk membagi pekerjaan dari sini ada lalu juga mungkin akan ada soal bagaimana ketika teman-teman nanti ditugaskan di tempat yang baru di daerah yang asing nah ini harus sesuai dengan ini tujuannya adalah adaptif jadi jangan jadi jawablah jawaban yang ada unsur ini adaptif lalu tidak diskriminatif ya dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan sosial dan budaya di setempat gitu tapi semuanya tetap efektif gitu kunci-kunci disitu poin-poinnya jadi jawabanlah jawaban yang kira-kira mengandung unsur itu ya lalu next teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mempengaruhkan teknologi informasi secara efektif itu meningkatkan kinerja nah ini kalau misalnya ada soal-soal yang terkait dengan ini misalnya bagaimana penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk misalnya pekerjaan tertentu teman-teman harus cari jawaban yang itu menggunakan IT atau teknologi informasi dan teknologi informasi itu tidak harus yang benar-benar very sophisticated atau canggih ya tetapi kunci disini efektif jadi apa teknologi apa yang ada sodorkan disana yang malah menambah efektif bukan malah meribetkan kalau misalnya contoh gini dalam satu pekerjaan misalnya ada orang-orang yang misalnya memang disitu ada yang memang sudah usia lanjut menjelang pensiun tapi dipaksakan untuk menggunakan sistem informasi tertentu gitu nah kalau misalnya itu malah jadi kontraproduktif ya berarti teman-teman pilih jawaban teknologi yang memang cocok gitu ya cocok dan menambah produktivitas bukan malah kontraproduktif jadi pilihlah jawaban yang sesuai dengan tujuan ini ya tujuan dari tema ini kalau ada yang kira-kira soalnya berhubungan dengan IT atau teknologi ya apalagi ini pasti banyak keluar nih karena kan berhubungan dengan working from home bekerja dari rumah dengan teknologi dengan zoom dan lain-lain ya tapi harus bisa kasih jawaban itu yang memang sesuai dengan tujuannya bisa tetap efektif ya dan efisien lalu profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan dan nah ini kadang-kadang tricky misalnya ini yang sering keluar ini misalnya seperti ini teman-teman akan dikasih kasus misalnya ada teman-teman ada tugas tertentu dengan pemenang teman-teman sorry dengan pemenang tertentu tapi ada kasus misalnya orang tua di rumah sakit misalnya dan pilihannya adalah apakah harus pulang ataukah nanti meminta orang untuk membantu di rumah misalnya dan menyelesaikan pekerjaan dulu atau misalnya izin dengan atasan dan lain-lain nah itu nanti teman-teman akan diuji disana dan yang diperlukan apa kunci disini profesionalisme meskipun saat ini berpikiran bahwa wah keluarga adalah segalanya gitu gak peduli kerjaan apa udah pulang aja misalnya gitu kan tapi disini kunci adalah profesionalisme profesionalisme adalah bagaimana teman-teman menyelesaikan tugas dengan efisien dan selesai dan tidak terganggu gitu ya jadi memang disini kuncinya yang harus dijawab oleh teman-teman soal-soal tersebut jadi jangan terkecoh jangan terkecoh dengan pemikiran teman-teman saat ini tapi jawablah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal nah ini terakhir nih tambahan nih dulu gak ada nih mungkin baru mungkin tahun ini atau sebelumnya sudah ada ya mungkin tahun ini yang jelas ada ini antiradikalisme mengetujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap antiradikalisme kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi nah kalau ini sih jelas ya bahwa nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menguji nih kecenderungan vola fikir dan perilaku teman-teman apakah ada kecenderungan atau potensi bertindak radikal atau tidak ya radikalis ini bukan berarti teman-teman nanti harus jawab yang semuanya bersifat kompromi terus menggambangkan sesuatu enggak tetapi ideal tetap harus berintegritas dan bisa memandang sesuatu dengan adil tidak diskriminatif ya kan kalau dari pemikiran saya dan juga tadi tidak ada potensi-potensi ke arah anti apa radikalisme gitu ya seperti ada aliran-aliran tertentu itu yang mungkin agak sedikit keras gitu karena ini teman-teman harus bisa menghindari jawaban-jawaban yang bisa menjurus ke arah sana ya oke itu kurang lebih teman-teman beberapa ini ya ya beberapa hal terkait dengan materinya dan menurut saya tidak terlalu sulit kalau teman-teman bisa memahami ini dulu jadi setelah teman-teman memahami ini ya teman-teman memahami ini ya memahami materi-materi apa saja yang ada di soal lalu juga bagaimana menjawabnya dan tujuannya apa nanti baru teman-teman bisa mulailah mencari contoh-contoh soalnya jadi biar ada gambaran lebih konkret tapi jangan sampai teman-teman menghafal contoh soal dan juga kunci jawaban itu sama sekali tidak ada manfaatnya teman-teman nah buat saya pribadi sebetulnya saya mau share juga bahwa pada saat itu saya tes CPN saya belum tahu masalah-masalah begini ya kayak misalnya oh ternyata ada materi-materinya ada diaturan permenpan misalnya ada topik-topiknya apa saya saat itu tidak tahu sama sekali saya cuma persiapan juga cuma malam satu malam saja karena memang ada pekerjaan juga jadi tidak ada waktu buat persiapan dan hanya berusaha tenang aja waktu itu tenang lalu coba menjawab sesuai dengan apa yang harusnya secara ideal seideal mungkin alhamdulillah lolos gitu ya dengan passing grade yang kalau misalnya dimasukkan ke dalam formasi umum pun juga tetap lolos gitu ya meskipun saya waktu itu dari formasi disabilitas nah jadi tidak ada gunanya juga buat menghafalkan soal dan juga kunci jawabannya karena saya pun waktu itu tidak menghafalkan itu pun bisa lolos juga gitu dan untuk soal-soal yang terkait dengan tes intelligensi umum gitu ya ini waktu itu saya benar-benar dikerjain di belakang gitu kan dan mengerjakannya itu banyak yang ini ya kayak semacam saya gak ngerti ini harus ngitungnya gimana tapi saya banyak memasukkan misalnya dicocok-cocokin dengan jawabannya gitu ya cocok-cocokin dengan jawabannya terus oh kayaknya ini pas nih gitu misalnya atau kalau ada yang menghitung dan itu ribet karena saya gak bisa pakai core-coretan saya carinya angka belakangnya kira-kira ini jawabannya gitu ya jadi karena berurusan untuk cepat waktu itu dan saya waktu itu mengerjakan soal dengan waktu yang sama seperti yang lain gitu tidak dengan waktu formasi disabilitas yang ditambah 30 menit tapi Alhamdulillah bisa selesai dan dapat nilai yang cukup memuaskan oleh karena itu kenapa saya sharing seperti ini saya berharap teman-teman yang sekarang dan menonton video ini bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik ada persiapan lebih matang dan tahu tadi bagaimana cara menjawab soalnya jadi tidak lagi bingung mau ujian wah soalnya kayak apa yang gak tahu harus belajar apa kalau ini kan jelas teman-teman harus belajarnya apa jadi lebih terarah gitu ya oke itu aja sharing untuk kali ini terima kasih teman-teman yang sudah subscribe lalu juga klik like dan juga share video ini ke sebanyak mungkin orang agar makin banyak mendapat manfaatnya dan kita bisa sama-sama mendapatkan masa depan yang cerah secerah sinar mentari oke bright people thank you for watching and see ya